Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anda hari ini? Semoga sehat selalu Hari ini purenka membuat tahu Baksu krispi Krispinya beda teman-teman dari yang biasanya Nah, tonton sampai selesai bagaimana rasanya Dari bentuknya seperti ini ya teman-teman Ini enak banget, modalnya murah Dijual bisa mahal sekali Saya cocolin, saya incipin ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm Ya ampuk banget, dalamnya itu Rasa ayamnya itu berbeda Dan rasa yang membuatin beda ini Yang akan menjadi daya tarik dari pembeli Ataupun orang-orang yang mau menikmati Talu baksu krispi anda Yuk jangan lupa bantulai komen subscribe Nyalakan tombol notifikasinya Supaya anda tidak tertinggalan di abon dapur NK Saya mohon maaf sebelumnya dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, untuk bahan-bahannya Cara prosesnya langsung saja Saya praktekkan disini Saya pakai 100 gram tepung kanji Atau tepung aci Langsung saya masukkan juga Ini 100 gram ya Kurang lebih ada 7 sendok makan Ini 3 sendok makan tepung terigu Setara dengan 30 gram Terus ini saya pakai tepung serbaguna Ya 30 gram 2 sendok makan Terus ini teman-teman Ini bahan utamanya Saya pakai ayam Ayamnya 250 gram Sudah saya fillet Langsung saya blender Kasar ya Jadinya seperti ini Langsung anda masukkan Next ini saya pakai seasoningnya 1 sendok teh Penyedap Ini 1 sendok teh Garam Dan ini Lada bubuknya Setengah sendok teh Next saya masukkan 4 siung bawang merah Yang sudah saya iris tipis-tipis Lalu saya goreng Jadinya seperti ini Tangan anda harus sudah bersih ya Terus bumbunya teman-teman Saya pakai 4 siung bawang putih Yang sudah saya haluskan Yang masih mentah Lalu saya pakai daun seledri Dan juga daun bawang Ada 3 batang Masuk semuanya Next kita masukkan juga Ini wortel Saya pakai 1 batang wortel Yang agak besar Kurang lebih beratnya Ini 75 gram Saya potong cacah kecil-kecil Seperti ini Nanti biar dia juga rekah Dan juga Apa namanya Banyak vitamin Dan juga mineralnya Next saya kasih kecap asihnya 1 sendok makan Langsung aja ya Anda masukkan 1 butuh telur Kalau sudah seperti ini Tercampur rata Anda kasih Apa namanya Air teman-teman Jangan lupa Jangan lupa Incipin terkait Pedas asin Dan juga Kurinya Saya menggunakan air Saya menggunakan air Tadi kurang lebih 75 ml Next Kalau sudah seperti ini Kita masuk ke dalam Proses selanjutnya Teman-teman Ini adonannya Sudah jadi Dan saya siapkan juga Ini Tahu Tahu kulit Yang gede-gede Teman-teman Kalau ukurannya Kurang lebih Dengan diameter Sekitar 7-8 cm Ini Anda Masukkan saja Kedalam Tahu Anda Terima kasih Teman-teman Anda siapkan Ini Kukusan Nah Ini Anda Kukus selama Kurang lebih 20 menit Si tahunya Kalau Anda Suka pedas Bisa Anda Kasih varian Pedas Di sini Kalau Anda Pengen Membuat crispy Jadi nanti Masih ada Proses lagi Tapi kalau Untuk tahu Bakso Dengan Apa Iringan Tahu Atau Bakso Yang pada Umumnya Cukup Begini saja Dia sudah Siap Untuk Anda Bidangkan Dan Anda Nikmati Bersama Keluarga Anda Anda Kukus Teman-teman Selama Kurang lebih 20 menit Setelah 20 menit Ini Anda Buka Loh Dia mengembang Sekali Teman-teman Anda Matikan Dan juga Anda Diamkan Sebelum Anda Masuk ke Proses selanjutnya Ini Sudah Sudah Matang Sudah Siap Untuk Anda Makan Kalau Anda Membuat Yang Crispy Lagi Kita Masuk Kedalam Proses Berikutnya Teman-teman Kalau sudah dingin Seperti Langsung Aja Anda Belah Menjadi Dua Ini Kalau Anda Jual Pasti Mahal Ya Teman-teman Karena Ini Besar-besar Banget Disini Saya Mungkin Yang Versi Seribuan Saja Kalau Anda Jual Tapi Tergantung Dari Lokasi Anda Juga Sih Ini Saya Potong Jadi Dua Nah Dia Kan Kelihatan Bantet Ya Maksudnya Bantet Ini Bantet Isiannya Nah Terserah Anda Jual Berapaan Ini Untuk Jumlah Juga Enak Banget Loh Kan Logo Gede Teman-teman Ini Saya Ambil Yang Paling Gede Banget Ya Coba Ini Bagaimana Besarnya Wow Besar Banget Yuk Anda Potong 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 Semuanya Lalu Kita Buat Crispian Teman-teman Untuk Adanan Kriuk Ini Saya Pakai Langsung Saja Biar Simple Saya Ambil 4 Sendok Makan Tepung Terigu Lalu Saya Kasih Ini Tepung Terbaguna Saja Biar Cepat Ya Teman-teman 3 Sendok Makan Next Seperti Ini Langsung Anda Kasih Ini Teman-teman Saya Pakai Baking Powder Saya Pakai Sedikit Saja 1 4 Sendok Teh Oke Cukup Lalu Kita Kasih Air Teman-teman Anda Aduk Sampai Rata Saya Pakai Air Ini 150 ML Next Masuk Kedalam Proses Selanjutnya Teman-teman Anda Siapkan Minyak Yang Panas Kalau Sudah Panas Anda Pakai Api Sedang Ini Saya Langsung Masukkan Si Tahunya Kedalam Tepung Yang Sudah Kita Tadi Seperti Tangan Saya Sudah Sangat Bersih Teman-teman Cuci Bersih Higienis Ini Siap Anda Goreng Saya Pakai Tangan Saja Supaya Tepung Lengket Dengan Maksimal Teman-teman Kalau Dia Sudah Setengah Matang Seperti Ini Anda Balik Saja Secara Langsung Nah Ini Crispy Banget Teman-teman Nah Lohan Gede-gede Ini Anda Jual Seripur 1500 Gitu Nanti Pasti Laku Banyak Dan Untungnya Juga Banyak Banyak Untuk Tabungan Juga Pasti Oke Teman-teman Nah Kita Tinggal Tunggu Saja Seperti Ini Kalau Posisi Dia Sudah Golden Brown Dan Antara Sisi Kanan Kiri Sudah Matang Ini Siap Untuk Anda Angkat Anda Persihkan Tepung Tepung Terigu Yang Nempel Nempel Teman-teman Jadi Nanti Saat Penggorengan Kedua Nanti Nanti Nggak Nempel Dan Nggak Gosong Terima Kasih Sebelumnya Mohon Maaf Dan Jangan Lupa Bantu Like Comment Subscribe Semoga Anda Sehat Selalu Makin Sukses Makin Bersekah Amin Amin Ya Robbal Amin Amin Amin